Jadi kita sekarang ada di Kuta Lombok Sekarang kita sudah berada di NTB Jadi hari ini kita akan eksplor Jumbawa Besar Ini bambu, bambu apaan ya? Sekarang kita akan mengunjungi perpustakaan dan kearsipan Jalan-jalan di pantai ada yang menonton Halo Perlender, bertemu lagi dengan saya, Jeffrey Polnaya Sebelum kita lanjut, untuk kawan-kawan yang belum subscribe Yuk kita subscribe dulu Tentunya agar channel ini semakin berkembang Dan dapat memberikan yang terbaik buat kalian Oh iya, jangan lupa nyalakan bell notifikasi Agar kalian selalu mendapatkan informasi Maupun cerita perjalanan terbaru dari saya Terima kasih ya Jangan lupa untuk bertualang Dan salam jelajah Selamat pagi, Operender Rencananya hari ini kita akan riding menuju Sape Besok pagi kita nyebrang ke Labuan Bajo, ke Flores Hari ini cukup cerah, udara juga bagus Mudah-mudahan terus cerah sampai di Labuan Nah, masih goreng Ya hari ini cukup cerah Yang tadi saya sudah bilang bahwa hari ini kita akan menuju Sape Melewati Dompu, lalu Bima Jarak tempunya sekitar 300 kilo Dan normalnya dia tempu dalam waktu 6 jam Mudah-mudahan cerah terus Yuk kita ikutin perjalanannya Selepas meninggalkan Pantai Gencana, saya mengarahkan Garuda ke Teluk Santong Jaraknya sekitar 88 km dan dapat ditempu dalam waktu 1,5 jam Rute jalan dari Pelabuhan Kayangan di ujung Barat Sumbawa Sampai di Pelabuhan Sape yang terletak di ujung Timur Sumbawa Adalah salah satu rute favorit caya Jalannya mulus, relatif tidak ramai Berkelok-kelok dengan pemandangan gunung dan pantai yang sangat indah Pertama kali saya mengunjungi Sumbawa dan meliwati lute ini pada tahun 99 Dari Bandung menunggangi sepeda motor klasik BMW R25 Unyil keluaran tahun 1952 Banyak orang yang meragukan perjalanan tersebut Mereka ragu karena motor R25 Unyil sangat terkenal dengan getarannya Karena mesin langsung menempel pada sasis tanpa perantara peredam getaran Jadi, getaran mesin disalurkan melalui sasis dan langsung dirasakan oleh pengendara Maklum, ini teknologi tahun 50-an, lebih dari 70 tahun yang lalu Sampai-sampai ada anekdot Bila seseorang lagi sakit batu ginjal dan naik motor ini Batu ginjalnya bakar rontok karena getaran motor Namanya juga anekdot Walau tidak benar, paling tidak anekdot tersebut berusaha menggambarkan Betapa hebat getaran yang akan dialami oleh Sunrider Apalagi untuk perjalanan jauh Mereka juga meragukan saya akan sampai di Sape Karena pada saat itu belum ada seorang pun yang pernah menunggangi BMW Unyil dari Bandung atau Jakarta sampai di Bali Apalagi sampai di Sape, Sumbawa Karena mereka beranggapan bahwa pengendaranya tidak akan tahan Menghadapi getaran yang terus menerus selama berhari-hari Keraguan mereka tidak serta-merta menghapus niat saya Kebetulan saat itu komunitas BMW Klasik Jakarta di bawah komando sahabat saya Pak Suwarno memiliki niat yang sama Maka bergabunglah saya dengan mereka Saat itu jalan ini masih sangat kecil Seringkali berkelikil disertai longsoran yang meninggalkan lubang mengangat Dengan laut lepas menanti puluhan meter di bawahnya Alhasis, saat itu kami semua tiba di Sape Dan kembali ke rumah masing-masing dengan selamat Setelah dua minggu di perjalanan Perjalanan yang indah dan tidak terlupakan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Saya tahu dari kawan saya Orang bule yang bisa bahasa Indonesia itu Oh iya Pasti Beliau di mana sekarang? Pinyalnya di Lombok Saya sering beliau Pak Iya Kalau pas lewat mampir Maik motor dia Terima kasih Pak ya tes kunjungannya Sama-sama Sama-sama Bu Jadi kita mampir Lesehan Santong Lesehan Santong Lesehan Santong Lesehan Santong Lesehan Santong Setelah makan siang Sambil menikmati indahnya Teluk Santong Saya memacu Garuda Meneruskan perjalanan ke arah Dombu Terima kasih telah menonton 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 sekitar sini nih kita ikutin ya mungkin sini nih nah ini udah pas nih wah ini dia wah jatuh dia wah oh kesian juga hahaha ketemu tapi nah kita benerin dah linknya ya hilang dia mungkin nabrak ya oke deh untung nggak kecemplung kelau hehehe ya itulah resikonya karena kalau following itu sensornya nggak jalan kalau fitnya tinggi jadi dia nabrak kali udah udah kita bersihin kita jalan lagi musik 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 untuk alasan kemana supaya tidurnya minyak motornya disumpan selamat siang Okaneda kita sudah di Cape kita menuju ke Pelabuhan sekarang ini beli tiket Harry itu sudah bisa di kantor kini sudah bisa beli tiket di kantor cuma khusus untuk motor CC-nya terbatas sampai 500 jadi untuk motor di atas 500 tetap harus belinya di pelabuhan tapi kita beli tiket untuk orangnya dulu aja kita lagi ngantri siapa namanya? Wira Bang gimana-gimana? sering lihat di IG Bang oh iya pas polo Abang saya lihat wih Abang sudah mantap sekali perjalanan sekarang mau kemana ya? ke Pelabuhan Bang sudah dapat tiket? sudah naik apa? naik mobil naik apa? naik mobil bang sama keluarga siap lanjut siap lanjut iya kita ngantri dulu nih ngantri tiket mau ke Pelabuhan Bajo dari Sabri ke Pelabuhan Bajo terima kasih telah menonton tiket saya mengarahkan Garuda memasuki feri yang akan membawa kami ke Pulau Prores perjalanan feri dari Sabri ke Pelabuhan Bajo biasanya memakan waktu sekitar 8 jam bila cuaca bagus dan lautnya tenang bisa lebih cepat sekitar 6-7 jam siap lanjutasi jadi selamat menikmati selamat menikmati hari sudah larut malam ketika kami tiba di Labuan Bajo saya langsung mengarahkan Garuda ke hotel tempat kami akan menginap selamat menikmati halo penender telah menyeberang dari kemarin siang sampai malam kita sekarang tiba di Labuan Bajo pagi ini kita breakfast dulu dari sini kita akan menuju ke Inde di sana ada ferry untuk menyeberang ke Kupa wah hujan pagi-pagi sudah hujan kemungkinan besar kita riding di hujan lagi breakfast sini sini ya di sana hujan lagi ini lokasinya loh di sana enak juga di sana pantai mie goreng iya terima kasih ini breakfastnya nih mie goreng oranges tea api-pati dan pantai hujannya mulai redak mudah-mudahan setelah makan redak kita langsung start menuju Inde ini pagi masih hujan ya tapi kita riding aja Inde ring halo bum kita ketemu lagi terima kasih at 600 meters turn right Dari Labuan Banjo, KND, berjarak 431 km. Mengingat jalannya kecil dan berliku, bila lancar tanpa kendala dapat ditempu dalam waktu 10-11 jam. Selama hampir 9 jam, hujan deras terus mengguyur menemani perjalanan kami. Terkadang kabut tebal turun bergabung. Kami, saya dan Garuda menikmati apapun yang diberikan semesta kepada kami. Buku gede banget. Gila. Pantas saja Garuda tiba-tiba berguncang saat melibas batuan tajam. Rupanya ada batu tajam yang berdiri tegak 90 derajat dan tepat menancap. Untung Bancinko yang saya gunakan mampu mengatasinya dan tidak pecah. Jika pecah, akan cukup berbahaya mengingat kondisi jalan cukup picin akibat hujan yang terus menerus mengguyur. 50 km menjelang kota Endai, cuaca kembali cerah. Kami menyusuri pinggir pantai Laut Sawu. Karena di kota Endai hanya tersedia bensin premium, saya pun berinisiatif untuk membeli Pertamax kalengan. Ini resmi dari Pertamila lho. Ucu juga ya. Saya akan beli bensin eceran saja. Untuk mempersingkat waktu, dari Endai saya langsung mengarahkan Garuda ke Larantuka. Kota yang terletak di ujung timur Pulau Flores ini berjarak 242 km dan dapat ditempuh dalam waktu 6 jam. Cuaca cerah menemani kami hampir sepanjang perjalanan. Walau di beberapa ruas, jalan sedang dalam perbaikan. Secara keseluruhan, rute jalan ini sangat baik. Alamnya masih hijau disertai ketulusan dari kearifan lokal yang membuat usaha Tenggara Timur sangat menarik dan bagaikan manit bagi para traveler. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Perlender! Saat ini kita ada di Larantuka. Larantuka itu di ujung paling timur Flores. Rencana kita mau nyeberang ke Pulau Timur. Tepatnya kita akan nyeberang ke Kupang. Itu ferry yang akan membawa kita ke Kupang. Garuda ada di sini. Saya siap masuk. Sedikit bercerita kenapa akhirnya saya ada di Larantuka. Tiga hari yang lalu dari Labuan Bajo, saya riding langsung ke ND dengan konsumsi. Di sana ada penyeberangan langsung ke Kupang. Ternyata ferry yang akan menyeberangkan itu harus maintenance, harus ada perawatan. Jadi baru ada sebuah hari yang lalu. Jadi jam 12 siang kemarin, saya langsung riding ke Larantuka, melewati Mau Mere, Aime Mere. Dan sekarang ferrynya sudah ada. Kemungkinan besar. Kalau tidak ada masalah dengan cuaca, tidak ada masalah dengan kapalnya, hari ini kita nyeberang ke Kupang. Lalu banyak orang. Penyeruan ibu menyusui. Ini loketnya. Jadi masih pasar. Kemarin ada seorang rekan menyarankan untuk datangnya. Karena kapal ferry yang akan menyeberangkan itu kapasitasnya berbatas. Sudah kemungkinan akan banyak yang menyeberang. Sudah terbukti banyak kali yang sudah menunggu. Sambil nunggu air pasang, baik kita bisa masuk ke kapal. Sekarang kita makan pagi dulu. Makan paginya di warung. enikmat juga ya. Jadi di beberapa tempat tertentu minisun itu enak. Mungkin kalau di rumah kita jarang. Saya jarang. Tapi ketika di gunung, di tempat seperti ini, itu enikmat sekali. Malah kadang-kadang nganggungin ya. Sekarang kita sudah punya tiket. Jadi sudah dipastikan akan naik kapal. Dan berlayar ke Kupang. Terima kasih telah menonton!